yaa minasan o genki desu ko welcome back on mahwatch youtube channel still with me thio hmm kali ini gue akan membahas nih seperti yang udah kalian lihat ya gak perlu gue tutup tutupin lagi langsung aja gue buka Seiko 5 atau Seiko 5 New Sport atau Seiko 5 Sport yang baru namanya SRPH27 nah ini SKU nya kalian inget ya namanya SRPH27 nah kalau dilihat dari modelnya ini pastilah kalian sebutnya military series walaupun sebetulnya dialnya tipe pilot B pilot tipe B ya modelnya jadi penandanya disini bukan pakai angka 123 tapi lebih ke minute markernya jadi ini di menit ke 55, menit ke 50 menit ke 45 kalau gue rasa sih dari model model dialnya ini merupakan upgrade dari seri SNK yang terdahulu ya yang salah satu bestsellernya kita juga ya salah satu bestseller di Seiko Seiko military series yang ada SNK 803, 809, 807 yang diameternya kurang lebih kurang lebih 37 atau 38 ya yang talinya kanvas pastinya ini si Seiko udah keluarin versi upgrade-nya upgrade-nya apa aja nah ini yang sekarang bakal gue bahas sama kalian yang gue pegang ini SRPH27 ini bodinya full stainless steel talinya modelnya oyster ya bentuknya seperti biasa ya seperti biasa ya standar nah logo 5-nya juga udah pakai yang baru kayak logo Menostil nah finishing-nya disini kebanyakan pakai brush brush finishing ya atau hard lines cuman ada beberapa aja di bagian yang samping ini edge-nya ini finishing-nya polish nah yang bikin gue suka lagi disini kalau mau gonta ganti strap disini di case-nya ujung case-nya ini udah ada loop hole ya udah ada loop hole jadi tinggal tusuk aja kasih tekanan dikit udah bisa lepas talinya loop width-nya disini ini kurang lebih sekitar 20mm jadi kalian jangan salah untuk ganti strap ya kalau buat si seri Seiko 5 ini nah untuk back case-nya sendiri ini exhibition jadi kalian bisa lihat pergerakan rotornya ya terus kacanya juga udah sedikit cembung dan dia masih menggunakan hard legs crystal ya dan ini udah bagus ya pakai hard legs crystal itu adalah kaca khasnya Seiko diameternya kalau yang dulu ngerasa suka tapi ngerasa kekecilan ini udah digedein lagi ya Mas Seiko ya kalau yang dulu itu mungkin around 37-8 nah ini sekarang diameternya udah di 39,4 jadi udah hampir 40mm diameternya ya nah terus untuk tulak-tulaknya ini kurang lebih gedenya udah di 49 nah ketebelannya juga ada di 13,9mm hampir 14mm lah kalau tebelnya sih gak seberapa nah kalau yang di SNK dulu movementnya masih pakai kaliber 7S26 7S26 itu dia otomatik tapi dia gak ada fitur hack and winding nah kalau yang disini di SRPH ini Seiko udah menggunakan kaliber 4R36 yang udah ada fitur hack and winding nah fun factnya apa aja sih jam ini kok banyak disukain walaupun modelnya military sebetulnya military atau pilot ya kalau gue bilang jam ini cukup netral sih yang kalau gak salah gue udah pernah sebutin ya jadi dibilang dressy gak juga dibilang casual gak terlalu dibilang sport gak terlalu tapi bener-bener apa ya kalau gue bilang all rounder lah kesan militarynya dapet kesan klasiknya juga dapet and you know no one beat the classic nah yang pasti di harganya gak terlalu nyekek kalian bisa dapetin Seiko military series ini round 2 jutaan lah masih di around 2 jutaan dan ini keren loh keren banget oh iya ngomong-ngomong pergelangan gue kan 14,4 atau 14,5 cm ya lingkarnya jadi ini kalau on hands di tangan gue kurang lebih kayak gini on wrist lebih tepatnya jadi masih pas ya gak terlalu gede gak terlalu kecil jadi buat kalian yang punya pergelangan 15 atau punya pergelangan 16 masih cocok juga dan ideal banget nah ini yang paling bisa dipakai acara semi formal menurut gue kenapa karena dialnya ini modelnya apa ya gue bilang champagne gak sih lebih pucet gak ke arah putih tapi ada silver-silver dan agak ada apa ya gue bilang mungkin broken white lebih ke arah broken white tapi broken white nya silver karena disini kayak sunburst teksturnya bukan made nah kalau yang ini gue lebih suka karena finishing brush nya lebih sedikit bagian-bagian tertentu aja kayak misalkan di permukaan yang ini yang ada lag nya ini finishing nya brush tapi kalau untuk di edge atau di bezel nya sama di bagian bodi sampingnya ini finishing nya lebih ke polished jadi keliatan lebih blink-blink dan lebih mengkilap gitu sih kalau gue prefer yang ini biasanya dan ini varian yang menggunakan rantai milenist atau mungkin mesh orang bilangnya atau mungkin bahkan ada yang nyebut tali pasir nah kalau yang ini adalah SRPH21 untuk belakangnya masih tetap sama ya exhibition style jadi kalian bisa lihat pergerakan rotolnya nah ini buat kalian yang gak bisa lepas dari warna hitam kayaknya jam itu standarnya memang harus ada hitam sih personally menurut gue ini biasa aja ya you know gue itu bukan penggemar black kecuali emang black nya keren banget karena itu warna yang basic tapi bukan berarti jelek loh ya namanya selera orang beda-beda tapi kalau misalkan ada warna broken white sama black I prefer yang broken white kalau model ini spesifikasinya juga masih sama harganya juga masih di range yang sama nah ini yang tadi adalah SRPH23 ya SRPH23 yang dial black SRPH25 bedanya bedanya sama yang tadi yang tiga sebelumnya ini warnanya full black jadi seperti yang kalian lihat disini ini bodinya tetap stainless steel finishingnya masih tetap sama polished and brushed cuman bedanya ini ada PVD coatingnya warna black ya jadi ini bener-bener full black semuanya nah kalau yang black gue lebih prefer yang ini kenapa karena marker marker di dial jam tangannya sama handsnya jauh lebih kelihatan kontras mungkin ini lebih bagus lagi kalau finishingnya finishingnya made ya bukan polish finishingnya made atau dove itu pasti akan lebih kelihatan apa ya tactical militarynya itu bakal lebih tactical militarynya itu lebih kelihatan keren banget sih lebih kelihatan serem deh kayak apa ya dominating banget gitu loh intimidating 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 banget nah ini talinya juga pake milanese or mesh or pasir movementnya tetap sama di kaliber 4R36 ada day date jadi ini buat hangout juga asik kalau seandainya kalian di tempat-tempat yang ganjil genap kalian udah tau ini tanggal berapa hari apa ya gak sih untuk back case nya masih menggunakan sama exhibition style cuman sayangnya disini gak di lapis PVD juga tapi it's okay sih keren so gimana udah mulai keracun atau mungkin bagi penggemar jam-jam model pilot atau military ini salah satu yang gue rekomendasiin buat kalian dengan harga yang gak mahal lah ya dengan spesifikasi yang oke dan thank you juga buat Seiko yang udah mau repot-repot mengupgrade dia kira-kira repot apa seneng ya anggap aja seneng lah ya jadi kalau misalkan dulu kalian ngerasa terhalang sama SNK mungkin gak suka movementnya atau mungkin gak suka diameternya nah Seiko sudah menjawab di seri SRPH ini diameternya digedein dikit kacanya dibuat cembung sedikit tampilannya juga dibuat lebih sedikit biar bisa dibawa semi formal lama casual so this is cool guys dan kalian boleh langsung berburu ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com ya langsung ketik aja SRPH langsung klik search nanti semuanya akan muncul modelnya oh iya anyway tadi kan kalian gue suruh mantengin banget ya kenapa karena di episode kali ini gue lagi pengen kasih surprise surprise ayo ayo yang belum subscribe siapa langsung aja klik subscribe terus loncengnya nyalain kalau yang udah jadi subscriber loncengnya nyalain juga hayo lho iya gue akan kasih kalian give away apa nih give away nya oke gue gak akan kasih tau secara pasti tapi yang pasti tuh kan ribet kan gue salah satu dari ini salah satu dari ini ya si SRPH ini salah satunya akan gue kasih buat kalian dan gue akan pick random salah satunya buat kalian salah satunya entah yang ini entah yang ini entah yang ini entah yang ini i don't know pokoknya salah satu dari ini pasti akan sampai di salah satu rumah kalian atau salah satu alamat kalian oke pertanyaannya adalah gampang gue kan niatnya ngasih jadi pertanyaannya gampang Seiko SRPH series ini pakai automatic movement kaliber berapa dan power reserve nya berapa jam kalau terisi penuh more or less jadi beda-beda more or less yang paling penting adalah pertanyaan yang kaliber nya menggunakan kaliber berapa automatic movement dengan kaliber berapa udah itu aja pertanyaannya jawaban gue tunggu sampai tanggal 10 Februari dan ada kemungkinan pemenangnya mainwatch udah bisa sebutin di tanggal 11 ya so good luck everyone tulis jawaban kalian di kolom komen sertakan nama id ig kalian tanpa diberi huruf at ya tanpa dikasih langsung aja ig id nya siapa tulis aja langsung ya sama jawabannya so good luck everyone yang mau hunting juga happy hunting yang udah hunting mau buying juga go ahead sambil cek-cek promo-promo yang sedang berlaku siapa tau ya gak sih ada ekstra 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 lagi oke everyone i think that's all see you on the next video happy hunting and happy shopping and see you on the next video bye bye